oke mantap selamat datang di channel jalan sendirian dan selamat datang juga di konten heavy family jadi kali ini setelah 6 bulan lamanya kita tidak jalan-jalan alhamdulillah sekarang bisa jalan-jalan bareng lagi ke salah satu wisata yang ada di garut yaitu darajat pas karena setelah 6 bulan kita rir-riran banyak urusan lain-lain dan sekarang mau healing, mau refreshing atau cuy bersama keluarga gak jalan sendirian terus sebelum nanti kit saya mau jalan sendirian ke Belitung dan alhamdulillah nih setelah perjalanan kurang lebih 1 jam setengah alhamdulillah nyampe di penginapan dan penginapan ini harganya 1 malam sekitar 800 ribu cukup 13 orang nah sekarang saya mau liatin keadaan atau di dalam rumahnya cuy nah sebelum masuk rumah ada balai-balai tuh buat nongkrong ada kursi 2 nah setelah masuk nih ada 2 kamar tempat tidur ya ada guling ada selimut ada lemari buat barang-barang ya pokoknya complete lah dan selain itu ada tipi juga ada toilet ada dapur dan alat-alat lainnya ada sopa ada kasur juga disediain dan di depan rumahnya kita bisa ngeliat pemandangan yang cihui keren abis sudah nyampe di penginapan kita semua kelaparan tapi ini sebagai kokinya gak prepare jadi kita salahin bibi Nuni semua lapar jadi ya makan mangga dulu guys kita makan-makan mangga dulu setelah itu mau masak mau ngaliwat dulu sama Cep Nuni sama Cep Hartono kita mau masak apa aja nanti kita lihat ya nah setelah nyantai-nyantai dulu tadi dan ibu-ibu yang lainnya masak wih mantep banget pokoknya ini tuh menunya tuh ya ada ayam goreng terus tempe tempe orek terus sambal asin pokoknya segala rupa ayah pokoknya ngantong pohoye ayah kurupuk ro pokoknya dan nikmatnya makan itu bukan dengan apa kita makan tapi bersama siapa kita makan dan Alhamdulillah kita masih bisa makan bersama keluarga mantap asli selamat pagi dari kawasan Darajatlas sepagi ini dari Darajat hujan dan berkabut tapi masih hujannya tidak terlalu deras dan dari penginapan ke tempat renangnya itu kolam renang gak terlalu jauh ya bisa jalan kaki sekitar 3 menit lah tempat pengirapannya dan kalau mau ke tempat renang bisa kesana bisa kesana dan ada juga yang kesana puncak Darajatnya tapi kita mau ke Darajat pasnya dan anak-anak bocil-bocil sudah disana karena sudah tidak sabar pengen main air padahal ini hujan guys oke sampai bertemu disana mantep esok paginya setelah sarapan bocil-bocil dan bersama ibu-ibunya langsung otw ke wisata Darajat pas di jalan kaki sekitar 3 menit dan bayar tiket kalau anak kecil itu sekitar 25 ribu dan orang dewasa 25 ribu dan bisa kalian lihat ini lokasi yang ada di Darajat pas yang mantap jadi saya sudah ada berada di kawasan kolam renang Darajat pasnya dan bocil-bocil sudah pada ngojai guys ini panas eh dingin dimana sih eh diluhur panasnya bisa kalau luhur kan ayo kita ke atas dulu guys guys sekarang kita mau ke kolam renang yang di atas ini anget ya ini buat anak-anak lah anak-anak cukup disini nih kalau sama keluarga bareng bocil-bocil sarankan disini tapi kalau ke atas itu oh sepertinya untuk dewasa lah dari umur berapa ya ya pokoknya dewasa lah ayo kita lihat oh ini juga masih eh buat anak kecil ya di sana yang buat anak dewasa ini hotel Darajat pasnya oke selamat pagi dari kawasan Darajat pas sepagi ini sekitar jam setengah delapan kita udah berada di kawasan Darajat pas dan jadi dari penginapan ke Darajat pasnya itu tepat wisatanya itu cukup dekat sekitar 3 menit udah nyampe jalan kaki dan pada bocil-bocil udah pada renang dan sekarang saya juga menikmati air panas Darajat ya oke terus saya lihat tim gimana pemandangan kawasan disini bisa kalian lihat juga oke cukup sekian untuk video ini sampai habis terima kasih jangan lupa di like komentar disatunya terima kasih jangan lupa di like komentar disatunya saya jangan lupa di like komentar disatunya saya mau t kali? kalian mulai terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.